tes isi pulsa ini masukkan nomor tujuan misalkan nomor tujuannya lanjutkan kita isi 5000 ya kirim perhatikan di layar tampilannya juga sudah muncul nah ini sudah sukses notifikasi sukses seperti ini di layar juga sudah ada kita klik ok nah ini coba kita lakukan deposit lewat alfa ya eh lewat indomaret kita ingin deposit misalkan 20.000 20.000 kita lakukan pengisian nomornya yang kita daftar tadi ini ya kita lanjutkan kita kirim perhatikan di layar jika sudah biru nah ini notifikasinya kawan ya jadi dengan menunjukkan report ini replaynya dari server ini ke kasir tunjukkan ke kasir terus lakukan pembayaran nanti begitu sudah di masukkan sama kasir sudah di input saldo akan masuk otomatis ke akhir-akhir ini ya selamat menikmati 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 ada adaptor oke nanti kita terangkan cara pasangnya di sini ada kabel power yang ke adaptor dari listrik ke adaptor oke ini adalah slot ya tempat sim cardnya nanti oke adaptor sim card terus ini ini adalah dudukan nanti dilepas ditaruh di modem biar tidak lari-lari modemnya nah ini adalah kabel kabel data yang menghubungkan antara modem dengan komputer ya oke nah ini adalah unit utamanya modem seperti ini ini tampak depan tampak samping seperti ini kawan ya di sini ada kabel USB USB 1 USB 2 terus ini ada input untuk power supply untuk adaptor terus ini saklar utamanya on off ini merek ya terus samping kanannya kosong cuman merk aja Foxcom tipe terbaru keluaran terbaru terus bagian depan ini ini ada saklar biru ini adalah saklar untuk push button untuk on off nya sim card atau slot jadi masing-masing slot ada saklar on off nya ini posisinya harus off semua ya off semua nah yang merah ini adalah untuk antena oke bagaimana cara masangnya kita langsung aja pasang ya kita akan pasang ini kita pasang pertama pasang antena dulu ya oke kawan kita lepas dulu ini ada 8 kita lepas dulu vinyl atau tutup yang merah ini dicopot dulu ya terus kita masukkan antena nya kita pasang satu persatu setelah dipasang kita lipat ke atas ya kita lipat begini nanti akan seperti ini ya kawan ya Nah gini kita coba apa namanya pasang kabel-kabelnya ya pertama kita akan pasang kabel adaptor ya ini ujungnya ujungnya tinggal masukkan aja ke lubang adaptornya yang 12V ini ya oke nah terus ujungnya ini ini ke kabel power kabel power ini kawan sampai bunyi cok gitu ya oke ini sudah terhubung nanti ini masukkan ke stop kontak listrik ya kita masukkan ke stop kontak listrik kita calotkan oke ini sudah nyala ya kawan ya selanjutnya kita pasang kabel datanya ya ini ada dua ujung ya yang ujung ini masuk ke modem nih sampai bunyi cok gitu nah yang satunya ini ke lubang USB di komputer ya ini posisi saklar off ya harus off-off dulu baik kawan kita akan eh pasang simkatnya ya ini simkatnya kita akan pasang bagaimana cara masangnya komodem kita langsung saja kita buka kartunya ini kartunya kecil ya eh bungkusnya Oke pertama kita pasang dulu slot adaptor nya ya nih kita pasang dulu slot adaptor hai kawan ini modemnya sudah on ya sudah running normal ini sudah tipe-tipe ya kita dekatkan yang perlu saya tekankan untuk modem ini biar awet ya jadi yang ada simkatnya aja yang kita on kan nah ya yang sebelah-sebelahnya tidak ada simkatnya biarkan saja kosong biarkan saja mati ya kalau di on kan nanti dia akan searching nyari signal terus sehingga IC receiver nya akan panas dia searching terus panas nah dia akan cepat putus ya jadi kalau nggak ada simkatnya kosong begini ini kita matikan saja kalau dinyalakan sih bisa seperti ini ya nanti dia nyala seperti ini nyala ya nah tapi dia tidak ketip nanti nah seperti ini dia akan melotot terus dia nyari signal terus searching signal nggak dapat-dapat terus muter terus seakibatnya IC receiver nya akan panas dia dan cepat jebol jadi sebaiknya saluran saya ya jika tidak ada simkatnya matikan saja ini matikan saja nah yang ada simkatnya ini biarkan saja on oke gitu kawan-kawan ya masang modem nanti kita akan tes di komputer ya kita colokkan ke komputer nanti settingnya seperti apa kita ikutin aja ya baik kawan-kawan itu dulu baik kawan kita akan pasang UPS ya kita akan kasih tahu caranya pasang UPS dengan benar agar tidak terbakar oke di depan kita sudah ada UPS kita akan bongkar dulu ini kartu garansi dan buku petunjuknya baik kita akan jelaskan beberapa bagian dari UPS ya pertama UPS ada kabel ini sudah dimodif ya kalau aslinya nggak ada ini ada kabel yang ujungnya ada jepitannya warna merah dan hitam nah ini nanti yang warna merah ke kepala aki yang plus yang hitam ada ke kepala aki minus ya jangan sampai kebalik kebalik kebakar nanti oke terus ada lagi ini kabel untuk ke eh stop kontak PLN ya fungsinya apa itu untuk ngecas jadi selama UPS standby ini kabel kabelnya jangan sampai dilepas-lepas biar akinya terisi terus ya oke ini ada eh outlet ya output untuk ke beban misalkan ke komputer ini ke monitor tapi saran saya sebaiknya satu aja dipakai ini keluar ke kabel roll atau ke stop kontak pembagi yang banyak lubangnya itu ya nanti satu aja diambil oke terus ini ada ada pius pius kering nah depan ini tampilannya seperti ini udah digital ya udah digital nanti kita akan coba tes oke oke kawan cara masangnya perhatikan ya cara masangnya perhatikan biar tidak kebalik kalau kebalik langsung kebakar nah kita kalau kebakar tidak ada garansi ya ini kita pakai bantuan ngetesnya kita pakai aki motor ya aki motor ini g-motor ada kepala terminal plus ini ya jangan sampai terbalik ini terminal plus nah ini terminal main ya oke pertama yang dihubungkan adalah kabel yang merah dan hitam ini ya yang ini plus ini main yang plus ini ini adalah dapat kepala eh aki kepala plus ya oke nah yang hitam ini dapat kepala main perhatikan biasanya pertama akan ada keluar loncatan bunga api ya biasanya nah seperti ini nah kalau sudah begini yang selanjutnya adalah colokan colokan yang kepln ini di dimasukkan ke dalam lubang stop kontak yang di pln ya nah gini nah otomatis langsung jalan lihat kawan langsung jalan ya seperti ini oke kawan ya tampilan pertama seperti ini perhatikan bar tanda bar atau kotak-kotak ini ya ini ada baterai 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 ini artinya baterai ini artinya belum penuh kawan ya ini baru dua bar terisi jadi masih sekitar 30% terisi ini baterainya jadi nanti pertama di charge dulu aja terus sebelah kanan ini ada load load ini beban nah ini bebannya masih kosong belum ada tandanya belum ada putih-putihnya seperti ini berarti ini bebannya kosong ya oke diatasnya ada eh angka 2223 volt itu artinya eh ini output tegangan keluar ke beban ini sebesar 223 volt Hai kenapa enggak 220 nah karena disini ada faktor charger charger tuh harus diatasnya tegangan aki ya tegangan aki kan eh apa maksudnya tegangan outputnya 220 ya oke nah ini baterainya sudah mulai naik eh bebannya apa eh isinya ampernya Hai diatasnya ada tanda normal normal ini berarti kondisi kerja normal artinya PLN terpasang ya kalau 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 PLNnya mati nanti ini normalnya hilang terus disini ada in nah berarti input disini sisi input nah sini sisi output ya oke terus ini ada tulisan sebenarnya kawan cuman nggak kebaca coba kita dekatkan nah itu ada AC mode ya AC mode ini ini AC mode AC mode itu berarti mode PLN Hai ngeblur ya oke jadi eh nggak bacanya seperti itu Oke coba kita kecilkan sedikit nah ini kita cara matikannya ini ada bawahnya desa klar on-off ya tombol on-off cara misalkan pengen matikan ini ditekan selama tiga detik jangan dilepas gini ya 123 nah mati ya terus kalau mau hidupin lagi kita kan lagi selama tiga detik jangan dilepas nah seperti itu ya Hai baik kawan-kawan cara koneksinya kabel-kabel ya seperti itu ya jangan sampai terbalik ya oke cuman itu aja sih Hai saya tekatkan sekali lagi yang paling penting adalah di sini kawan-kawan ya Hai yang paling penting adalah disini Hai di koneksi kabel UPS dengan aki ini sangat penting sekali jangan sampai terbalik merahnya ke plus hitamnya ke main ya jangan sampai terbalik begitu kebalik masangnya sepersekian detik ini nanti UPS akan jepul ya UPSnya short jepul udah nggak bisa dipakai lagi oke jadi jangan sampai terbalik saya ulang koneksinya jangan sampai terbalik jepitan merah ke kepala aki plus jepitan hitam ke kepala aki minus oke kawan terus yang sebelah sana itu ya Hai ini adalah eh ke staf kontak PLN fungsinya untuk ngecas ya jadi nanti kalau itu tidak dipasang baterainya tidak ngecas akan ngedrup akinya ngedrup nggak bisa dipakai juga oke jadi yang kabel yang ke stop kontak PLN itu wajib dipasang terus-menerus jangan pernah dicabut ya kawan-kawan ya oke untuk UPS itu aja tidak ada yang aneh masa pemasangannya benar dia akan bisa berjalan dengan normal ya seperti ini ini mereknya inforce ya inforce display digital baik kawan untuk UPS itu baik kawan ini kita praktekkan ya kita asumsikan kita simulasikan PLNnya mati ya ini kita cabut aja ini kita PLNnya mati nah nanti akan terdengar suara eh Bip kayak gini tit tit gitu ya Nah itu itu menandakan emergensi kondisi kondisi PLN mati ya nah nanti ini baterainya semakin berkurang bunyi Bipnya makin cepet tit akinya mati nanti makin tit 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 terus akhirnya mati tit gitu ya ini ini PLN mati nah ini yang tanda di sini tanda di sini normal ini mati juga ya oke nah kita coba eh nyalakan lagi PLNnya kita calokkan lagi nah ini ya nah ini berarti kondisi normal perhatikan disini ya tulisan normal disini muncul lagi ya nah tapi baterainya udah langsung kosong karena nih akinya nah aku motor oke kita praktekkan lagi PLNnya mati nah seperti ini kita praktekkan kita praktekkan PLN hidup nah seperti itu jadi sistem kerjaan seperti itu kawan-kawan ya baik eh kita lanjut ke yang lainnya oke kawan-kawan kita coba eh lanjutkan ke pengujian ya kita langsung ke pengujian saja kita saya nyalakan dulu komputernya ini adalah tampilan awal oke kawan sudah start ya coba nanti perhatikan disini ada program untuk eh start otomatis nah ini ini buat start otomatis pertama jalan otomatis yang kedua adalah otomatis yang kedua adalah otorepot nah ini untuk aplikasi webrepot sama apk uploadnya terus yang kedua adalah add-on PPUB nanti dia kebuka nah ini PPUB oke nah ini WA Center nah ini WA Center nah ini adalah Mitra Shopee ya oke ini WA Center ya perhatikan Mitra Shopee nya sudah login ya nah disini sebenarnya ada add-on digipost tapi belum kita aktifkan karena belum punya chipnya ya belum punya apa akun digipost sementara kita non aktifkan dulu terus ada add-on sidombol nanti kita aktifkan setelah ada akun sidombolnya sementara kita non aktifkan dulu coba kita review ya pertama ini ya apa otomatis server utama software utama terus disini adalah add-on WA Center terus disini adalah add-on PPUB terus disini adalah otorepot untuk upload database webrepot sama apk ini add-on Mitra Shopee ya top disini ada add-on digipost terus ini adalah add-on sidombol oke terus ini adalah telegram CS ini adalah auto backup database setiap 10 menit dia backup oke kawan kita langsung tes aja ya baik kawan-kawan tahap pertama kita akan melakukan pengujian aplikasi ya apk ya kita perlu bantuan HP kita install dulu aplikasinya ini aplikasinya sudah ada kita install dulu install buka ini tampilan awal ya kita coba registrasi karena kita belum terdaftar kita registrasi nama misalkan ini ya kawan-kawan ya kita kirim oke ini sudah ada notifikasi selamat bergabung kita minta otp melalui WA ini sudah masuk kawan ya otp nya ini VSEK3 kita masukkan VSEK3 VSEK3 kirim lejim nah ini tampilan awal seperti ini kawan ya ini adalah banner ini adalah menu menunya ini ada menu pulsa paket data telepon dan token ini untuk bayar tagian ini untuk e-money ada gope, gojek, grab, dan sebagainya Shopee, mitra Shopee terus pembayaran pembayaran leasing adira evf acce auto dan sebagainya tv perlangganan kavisen dan sebagainya ini fungsi semua ya kawan ya bisa ditransaksikan ada voucher game free fire mobile legend, pubg, dan sebagainya terus ada deposit via alfa sama indoo ya kita nanti bisa deposit server dari alfa atau indoo terus terakhir ada transfer bank ada BCA, BRI, mandiri, BRI oke kita akan tes dulu satu persatu ya pertama kita coba isi pulsa ini masukkan nomor tujuan lanjutkan kita isi 5000 ya kirim perhatikan di layar nah itu ya di layar ini tampilannya juga sudah muncul nah ini sudah sukses ya notifikasi sukses seperti ini di layar juga sudah ada ini ya kita klik OK oke nah ini history transaksi kawan history transaksi kita lihat detail detailnya seperti ini ya reportnya ini sukses saldo sekian 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 ya ya jadi kalau pengen lihat history dari menu history ini kawan ya ini kan transaksi menu agen history ini data history ya data history nya kita klik history transaksi nah ini ada ya history info detail info detail seperti ini ya sl nya ini oke oke untuk pengisian pulsa sudah oke ya nah ini coba kita kita lakukan deposit lewat alfa ya eh lewat indomaret kita ingin deposit misalkan Rp20.000 Rp20.000 kita lakukan pengisian nomornya yang kita daftar tadi ini ya kita lanjutkan kita kirim perhatikan di layar jika udah biru oke nah ini notifikasinya kawan ya jadi deposit berhasil dengan menunjukkan report ini replay nya dari server ini ke kasir tunjukkan ke kasir terus lakukan pembayaran nanti begitu sudah di masukkan sama kasir sudah di input saldo akan masuk otomatis ke agen ini ya oke untuk deposit alfa indom sudah tidak ada masalah nah sekarang kita coba lakukan tes transfer bank kita coba BCA BCA kita tercontoh transfer Rp20.000 ya kita lanjutkan oke kirim perhatikan nanti di layar ya oke sudah ada notifikasi jadi akun untuk transfer kosong kawan-kawan ya untuk transfer kosong jadi belum bisa dilakukan transaksi tapi nanti kalau akun transfer banknya kita isi sudah langsung sukses oke oke kawan untuk apk sudah tidak ada masalah ya sudah tidak ada masalah saya review lagi apk ini ada versinya namanya versi full custom ya jadi bisa dirubah tampilannya ataupun layout layoutnya sesuai dengan selera dari usernya oke terus disini dari atas kita klik ada side menu ya namanya side menu side menu ini ada info dari server opayment owner nya di bawah kendali PT Mitra Komunika Anugrah bla 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 ini menu-menu lain ini side menu ya kita geser terus di bawahnya ada menu transaksi seperti ini ya menu-menu transaksi terus ini ada banner slide banner ini ada flow text ya text berjalan news ya terus disini ada menu agen menu agen bla 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 ini tambahan menu agen terakhir ini adalah transfer saldo lintas ya transfer saldo lintas ini bisa dipakai untuk transfer ke lintas reseller jadi dengan menu ini bisa lintas transfer kemana aja nah kalau ini adalah khusus untuk transfer saldo ke downline jadi hanya ke downline nya saja tidak bisa lintas ini untuk tiga deposit ya deposit ini transfer saldo lintas ini saya tinggal masukkan ID reseller atau nomor HP jumlah sekian langsung masuk contoh kita masukkan ID agen nya jumlah 20 ribu ya kita kirim nah ini berhasil kan padahal ini bukan downline kawan ini ini member lain yang se-level yang se-level oke kita cek di history kita cek di history history transfer saldo ya nah ini tadi transfer saldo ke kh21 ini minus ya berarti saldo nya berkurang karena telah ditransfer ke member lain oke ini ada menu agen tadi sudah terus ini adalah menu history history ini tampilannya bisa diedit sendiri sesuai selera kawan-kawan ya ini versi saya nanti kalau seleranya user beda biar diganti sendiri ini history transaksi seperti ini tadi terus ini adalah history deposit terus ini adalah transfer saldo ya deposit tadi kita udah isi ya terus di sini history tukar komisi belum ada oke news terakhir news ya menu news disini news ini untuk menginfokan berita-berita yang update yang akan dikirim dan terbaca oleh reseller oke jadi isi menunya cuman itu kawan-kawan ya untuk apk beres kita coba transaksi melalui WA kita tes sistem WA ya kita tes sistem WA cek tes saldo S nah ini saldo ada sekian kita cek harga ch.pln nah itu kawan ya kita tes cek harga ch.pln perhatikan di layar juga ada ya sekarang kita coba lakukan transaksi isi pulsa ya pertama kita lakukan nomor dulu titik 1 ya titik 1 ya jadi nomor tujuan terus nominal kita kirim perhatikan di layar ada tertulis eh masuk transaksi nah ini sudah sukses ya sukses jadi melalui WA juga sudah jalan normal oke kawan-kawan untuk pengujian sudah cukup ya karena untuk apk sudah oke sekarang melalui WA sudah oke ya sudah clear kita akan melakukan prepare eh packing terima kasih 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 terima kasih